Intro Perseteruan antara dua sejuli yang merencanakan pernikahan mereka pada bulan Desember mendatang masih menyembunyikan banyak teka-teki. Pernyataan Wina yang menyebutkan bisa mempertanggungjawabkan kalau Anji memang melakukan tindak kekerasan terhadap dirinya, juga dibantah Anji dengan tegas. Intro Mungkin saya harus klarifikasi bahwa pernyataan saya di Twitter mengenai kekerasan bisa saya bertanggungjawabkan kebenarannya. Ehm, gini ya, bentuk kekerasan atau pemukulan yang dia bilang, aku berani menyatakan di sini itu tidak benar dan aku juga mempunyai bukti akan hal itu, jadi aku menunggu aja dia membuktikan apa. Anji juga telah siap menunggu bukti apa yang akan diperlihatkan oleh Wina. Pernyataan Wina yang lain yang juga menjuatkan sebuah teka-teki adalah ia bisa mempertanggungjawabkan semua ucapannya, termasuk telah menghamili seorang wanita yang bukanlah Ralin Shah. Sekali lagi, Anji pun berani menjamin kalau kabar tersebut tidak benar. Yang bukan Ralin adalah bukan Ralin yang dihamili dan bukan Ralin selingkuhannya Anji. Berani ada wanita lain. Saya hanya jawab, saya bisa mempertanggungjawabkan pernyataan saya. Ehm, gini lah, apa namanya, untuk kabar, untuk kabar terbaru lagi yang akhirnya dipersepsikan, apa soal menghamili Ralin itu bukan jelas. Dan aku juga berani menjamin bahwa bukan Ralin dan juga bukan wanita lain, gitu. Tidak ada itu. Aku berani menjamin. Komunikasinya masih baik, tapi yang jelas untuk masalah itu biarlah kami selesaikan di dunia nyata aja, gitu. Segala macam hal yang terjadi ini kan memang udah, mau nggak mau udah jadi konsumsi publik, karena memang dia mengatakan seperti, mengatakannya di publik. Jadi yaudahlah, jadi ini udah konsumsi publik. Aku cuma mau bilang bahwa ini ditunda sampai mau ganggu ke bulan-bulan nyata. Karena aku nggak mau mengganggu mereka sama hal-hal ini. Menjuatnya perseteruan antara Anji Wina memang memunculkan berbagai spekulasi. Bahkan ada kabar yang menyebutkan bahwa semua pertikaian yang terjadi hanyalah sebuah settingan belakang, demi mendongkrak penjualan album Solo Anji. Ini terjadi di album dulu juga, waktu aku masih sama Drive. Itu terjadi juga, gitu. Kayak tiba-tiba akulah dia. Judulnya akulah dia, gitu. Terusnya katakanlah. Nah terus sekarang, ini juga terjadi dalam album ini. Terus dibilang orang settingan. Hanya orang bodoh yang mengatakan hal itu. Hanya orang bodoh yang melakukan dan berani mengorbankan pernikahannya. Menjelek-jelekan namanya sendiri. Apalagi misalnya kayak Wina gitu sampai melakukan hal bodoh seperti itu di sosial media. Untuk settingan. Ada satu yang terjadi. Hati ku cinta kamu tapi tak bisa mau kembali lagi. Namun ada satu yang terjadi. Hati ku cinta kamu tapi tak bisa mau kembali lagi. Terima kasih. Terima kasih.